Bom bondet atau bom ikan yang meledak di Pasuruan, Jawa Timur pekan lalu tergolong berdaya ledak tinggi. Dalam penyidikan kasus tersebut, polisi akhirnya menetapkan 4 tersangka dan masih memburu 4 orang yang selama ini membeli bom ikan dari para tersangka. Setelah menetapkan 2 tersangka yang di gofar dan masodik dalam kasus meledakan bom ikan, Polis Pasuruan kembali menetapkan 2 tersangka lagi dalam kasus ini. Dua tersangka baru adalah IF Istri Almarhum Gofar dan AR yang selama ini membantu membuat bom ikan. AR mengaku mendapatkan upah 200 hingga 300 ribu rupiah per minggu dari tersangka gofar. Tersangka gofar memproduksi bom ikan untuk dijual sejak setahun lalu. Polisi masih memiliki asal bahan baku bom ikan yang disebut sebagai TNT Pedaya Ledak Tinggi. Polisi masih memburu 4 orang yang berperan sebagai pembeli bom ikan. Ini ditetapkan tersangka ada 4 orang ya, yang 2-nya meninggal dunia di TKP, dan yang 2-nya sementara ada di belakang ya, atas nama IF dan AR. Yang bersangkutan menurut keterangan yang kami dapat sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Dan yang membantu salah satu tersangka ini, AR, sudah membantu selama 2 bulan untuk membuat rakitan detonator tersebut. Untuk memperjelas, berarti ini adalah high explosive? PTN, TNT, Aziza itu explosive semua, high explosive semua, yang low hanya. Dalam ledakan yang dari 11 September lalu, 2 rumah hancur dan jumlah rumah warga di Desa Pekakungan Kecampatan Gondang Wetan mengalami kerusakan. Polisi menjaga tersangka dengan pasal 1 S1 Undang-Undang Darwan Umur 12 tahun 1921 dengan ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, ANews melaporkan. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih.